Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini aku mau bikin Puding Lumut Kelapa Perpaduan pudingnya cantik banget Pudingnya juga lembut ya Ini cocok untuk ide jualan Atau isian snack box Kalau dimakan sendiri juga bisa banget Karena rasanya emang beneran enak Kalau kalian pengen tau Gimana cara membuatnya Yuk langsung aja simak videonya Hingga selesai Pertama-tama aku mau bikin Puding Lumutnya dulu Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih Ini kemasan 7 gram ya Untuk bubuk agarnya Tambahkan 7 sendok makan gula pasir Setara dengan 100 gram Setengah sendok teh garam halus Untuk semua bahan keringnya ini Aku aduk terlebih dahulu Supaya kecampur rata Habis diaduk Sudah kecampur rata semua Kemudian tinggal tambahkan 500 ml santan Satu butir telur Yang sudah aku kocok lepas sebelumnya Nah untuk santan teman-teman Bisa pakai santan kara instan Aku pakai santan kara instan Satu bungkus Yang aku tambahin air Lalu aromanya biar wangi Ini aku tambahin dengan vanila Tambahkan juga dengan perisa pandan Secukupnya Kemudian ini akan aku aduk dulu Sebelum dimasak Kalau misalnya warnanya kurang cerah Bisa ditambah Perwarna makanannya lagi ya Oke diaduk hingga kecampur rata Habis itu langsung aja dimasak Menggunakan api sedang Sambil terus aku aduk seperti ini Kalau teman-teman menginginkan lumut Yang bertekstur lembut Ini harus diaduk terus Sering diaduk Tapi kalau mau lumutnya yang bertekstur agak besar Mengaduknya sesekali aja Oke ini ditunggu Sampai mendidih Nah ini dia Untuk puding lumutnya Sudah mendidih Nah untuk lumutnya Sudah kebentuk ya Kalau udah kayak gini Langsung aja Matikan api kompornya Lalu aku aduk sebentar Supaya uap panasnya Sedikit berkurang Nah disini Aku sudah siapkan cup Ukuran 90 ml Lalu tuang aja Budingnya Dituang setengah cup Kalau mau untuk Dijualan Satu cupnya ini Bisa dijual dengan harga 2000 rupiah Nah harganya Sesuaikan aja ya Dengan daerah kalian Masing-masing Nah di tahap ini Lakukan hal yang sama Hingga selesai Habis itu Diamkan Ditunggu puding lumutnya Sehingga dingin Nah sekarang Aku mau bikin Puding kelapanya Masukkan setengah Bungkus Bubuk Agar-agar Ini aku pakai Yang denata Ngerasa kelapa Tambahkan 5 sendok Makan gula pasir Manisnya sesuai selera aja Kemudian Masukkan 500 ml santan Untuk santan Aku pakai Satu bungkus santan Karena instan Yang aku tambah Menggunakan air putih Sebelum aku masak Ini aku aduk Terlebih dahulu ya Oke langsung aja Dimasak Dimasak Menggunakan Api sedang Sambil terus Diaduk aja Aduk-aduk aja Terus kayak gini ya Teman-teman Supaya Tidak ada Bubung jeli Yang menggumpal Ini udah mendidih Aku matikan aja Api kompornya Aduk sebentar Hingga uap panasnya Sedikit berkurang Kemudian Pindahkan ke dalam Wadah yang Tahan panas Habis itu Tinggal Didiamkan Ditunggu Sampai Dingin Dan mengeras Nah ini Untuk jeli Kelapanya Udah Mengeras Kemudian Akan aku serut Menggunakan Alat Seperti ini Kalau teman-teman Tidak punya Alat kayak gini Bisa diparut Menggunakan Parutan Bisa menggunakan Parutan keju Tapi kalau Untuk parutan keju Itu nanti Teksturnya Akan lebih kecil Nah ini Kita serut Seperti ini Gimana Mudah ya Kalian Pasti bisa Nah di tahap ini Lakukan hal yang sama Serut semua Jeli kelapanya Hingga Semuanya Selesai Kalau udah Selesai Diserut Semuanya Ini Akan aku Sisikan Terlebih Dahulu Lanjut Sekarang Masak Jeli yang Ketiga Yang terakhir Masukkan Satu bungkus Nutrijel Rasa Anggur Untuk Kemasan Nutrijel Ini Aku gunakan Yang 15 Gram 100 Gram Gula Pasir Setara Dengan 7 Sendok Makan Gula Pasir Manis Sesuai Selera Kalau Kalian Suka Manis Silahkan Bisa Ditambah Lagi Untuk Gulanya Aduk Hingga Semuanya Kecampur Rata Habis Itu Aku Tambahkan 700 Mili Air Putih Supaya Warnanya Lebih Cerak Kelihatan Warna Ungunya Aku Tambahkan 2 Tetes Warna Makanan Warna Ungu Kemudian Ini Diaduk Hingga Warnanya Kecampur Rata Kayak Gini Kalau Udah Langsung Aja Dimasak Menggunakan Api Sedang Untuk Cara Memasak Sama Sambil Terus Kita Aduk Aja Supaya Bumbuk Jelly Tidak Ada Yang Menggumpal Di Dasar Panci Nah Ini Udah Mendidih Langsung Aja Matikan Api Hingga Uap Panas Sedikit Berkurang Habis Itu Tinggal Masukkan Aja Kedalam Cup Nah Ini Sebelum Jelly Anggurnya Dimasukkan Kedalam Cup Ini Aku Masukkan Dulu Serutan Jelly Kerapa Yang Sudah Disiapkan Tadi Ini Aku Masukkan Menggunakan Tangan Aja Yang Sudah Aku Pakain Sarung Tangan Biar Lebih Mudah Nah Ini Dikasih Secukupnya Aja Teman Teman Kurang Lebih Satu Sendok Teh Bisa Dikira Kira Aja Silahkan Nah Di tahap Ini Lakukan Hal Yang Sama Masukkan Serutan Jelly Kelapanya Hingga Selesai Habis Itu Tinggal Masukkan Aja Jelly Anggur Yang Sudah Dimasak Tadi Ini Pas Masukkan Jelly Yang Terakhir Yang Anggur Itu Jangan Terlalu Panas Ya Teman Teman Biar Jelly Kelapanya Ini Tidak Mudah Larut Jadi Masukkannya Pas Sudah Agak Hangat Aja Jangan Terlalu Panas Oke Setelah Selesai Dituang Semua Ini Aku Aduk Kayak Gini Biar Jelly Kelapanya Menyebar Merata Aduk Aduk Semuanya Ya Kayak Gini Hingga Selesai Habis Itu Tinggal Didinginkan Aja Ditunggu Sampai Dingin Nah Ini Untuk Puding Lumutnya Udah Dingin Langsung Aja Akan Aku Kasih Lihat Ke Teman Teman Semua Untuk Tampilan Perpaduan Warnanya Bagus Banget Ya Ini Sangat Cocok Untuk Isian Snake Box Atau Untuk Ide Jualan Rasanya Juga Enak Mantep Banget Manis Pas Untuk Puding Lumutnya Ini Gak Amis Teman Teman Ini Enak Ada Aromanya Vanila Jadi Gak Amis Sama Sekali Ya Langsung Aja Bisa Dicobain Sendiri Di Rumah Ya Karena Bahan Bahannya Juga Ekonomis Gak Memerlukan Banyak Bahan Oke Langsung Aja Ini Kita Tutup Di Bagian Atasnya Kalau Mau Untuk Ide Jualan Bisa Ditambahkan Stiker Tempel Tapi Kalau Mau Kayak Gini Aja Boleh Banget Ya Karena Ini Tampilannya Juga Udah Bagus Oke Kita Tutup Semuanya Hingga Selesai Nah 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 Hasil Puding Puding Setelah Ditutup Dikemas Semuanya Untuk Satu Resep Ini Jadinya 16 Cup Dan Untuk Puding Yang Warna Ungu Itu Masih Sisa Sedikit Banyak Jadi Aku Masukkan Ke Cup Yang Berbeda Oke Sekian Dulu Tutorial Dari Aku Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Hingga Selesai Semoga Kalian Suka Wassalamualaikum